Oke, jadi saya sekarang berada di desa Perbuluan ya, padang sabana yang luas disini, sangat tindah. Disini ada seluruh air yang deras, dan ini persis di pinggir jalan. Kuda liar, eh bukan kuda liar ini. Kuda peliharaan. Oh, melewati jembatan kembali, terus di papras ya, kiri kanan jalan itu, supaya mungkin memperlebar atau membuat saluran air ya, di pinggir jalan ini. Karena kalau jalanan bagus, itu tentu meningkatkan perekonomian di suatu daerah tentunya. Ini kantor. Ini kantor disini. Oke. Ini diperlebar lagi jalannya ya, di kiri saya nih. Tadinya memang segini ya, jalannya. Oh, banyak kerikil. Mesti hati-hati disini. Ini membawa solar ya, penyukai solar untuk kenderaan, alat-alat beratnya. Dan sudah di kiri, kiri kanan itu diperlebar jalannya sudah diratakan. Tinggal mengaspal nanti mungkin. Harusnya jalur-jalur lintas ya, harusnya seperti inilah. Supaya bus-bus bisa lewat. Dan juga transportasi lancar ya. Apalagi yang mau bekerja, orang-orang yang melintas ya. Bisa melewati dengan baik. Kembangunan jalan yang sangat panjang ya. Dari mana tadi itu, tele itu sampai ke sini. Wah, ini habis di korek jalannya. Jadi, sudah... Oh, enggak di korek ini. Memang ini jalanan spalang lama ya. Ketutup tanah. Ini juga bolong-bolong. Ini berbahaya nih kalau hujan. Enggak kelihatan lubangnya tertutup air. Oke, di sini sudah memasuki asfal kembali. Jadi itu jalan sepenggel lah ya. Mungkin kira-kira 50 meteran. Dan itu habis di korek, mau diperbaiki. Dan ketika di korek, maka ketemu asfal yang lama. Ternyata jalanan itu dilapis ya. Terus di korek, dia kelihatan jalan asfal lama itu parah sekali ya. Luang yang besar. Ini asfalnya bagus kayak gini. Agak kasar. Kalau dia agak kasar, dia mencengkram ban itu ya. Lebih kuat. Supaya tidak gampang gelincir. Jemaat Gerijim. GPD. Sebelah kiri saya tadi. Salutlah sama pemerintah yang ada di sini. Bisa membetulkan jalur lintas ini ya. Sebenarnya ini jalur lintas provinsi ya. Lintas provinsi tetapi diperbaiki benar-benar. Apakah dari pemerintah sini apa memang pemerintah provinsi yang memperbaiki jalanan ini? Tentunya ini proyek yang besar ya. Nah, sepanjang perjalanan tadi ya perbaikan itu lumayan panjang sampai ke sini. GBI-S. GBI-S apa itu ya? Gereja Betel Indonesia. Sirika lah. Gak tau lah ya. Ini jalan lebar ini. Ini bahkan jauh lebih lebar jalur lintas yang ada di Tarutung. Tarutung itu kecil ya. Ini lebar seperti yang ada di sebelum masukin dulu ke Sanggul tadi. Sang lebar. Ketemu dua Ailes di sini. Bus Ailes itu masih enak ya. Masih bisa belaju cepat di sini. Apalagi jalan ini jalur lurus ya. Sudah ramai ya di sini. Kiri kanan perumahan. Oh iya buat para lekku yang tinggal di tele ini maupun para hitokku. Dikasih tahu ya di kolom komentar. Saya melewati desa-desa atau hutang apa ini. Karena saya maklum saja para lekku saya baru kali ini ke sini. Saya tidak tahu nama-nama wilayah di sini. Nah ini adalah Tugu ya. Tugu selamat datang di Kabupaten Dairi. Nah ini kita sudah beda Kabupaten. Kalau tadi itu adalah Kabupaten Tobasamosir. Jadi saya melintas di tiga Kabupaten tadi ya. Membangga Sundutan Tobasamosir. Nah sekarang berada di daerah Dairi. Nah Dairi ini pusat Ibu Kota Kabupatennya yaitu di Sirik Kalang. Dairi. Horas Dairi. Nah ini jalanan rusak ini. Baru lewat perbatasan nih. Dia rusak. Tetapi sepertinya di depan sudah dilapis ya. Yang ini. Nah ini sudah dilapis. Oh iya ini benar. Ini juga jalanan ini masih lumayan baru sih sebenarnya. Tapi sudah ada yang rusak kembali. Karena ini cuma dilapis sepertinya. Cuman jalanan di sini lebar ya. Ini. Sudah asfal yang lumayan tua. Jalanan di sini lebar. Lebih lebar yang ada di Tarutung ini. Dua jalanan cenderung lurus. Mantap. Telah yang lebih baik. Tuh. Segera. Tuh. 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 Perkebunan. di hutan ecoliftus tadi saya sudah jumpa dia tadi jauh di depan saya setelah menyelip dia pelan-pelan karena disini dia mengambil penumpang melewati pemukiman pemukiman melewati jembatan kecil jadi ini nanti saya akan ke sirik kalang dulu ya habis dari sirik kalang mungkin saya akan mencoba ke pakpak barat kalau masih sempat ya nanti saya ke pakpak barat nanti saya lihatlah berapa jauh dan saya estimasi waktu saya apakah cukup baru saya kesana nanti melewati pemukiman-pemukiman kembali cuman saya jarang melihat pelang-pelang penunjuk nama desa disini harusnya kalau ada itu bisa saya sebutkan di video ini pemukiman lagi jadi ramai disini ya tidak seperti jalur dulu sanggul tele tadi lang-lang semua aduh gak sempat saya baca pelangnya kecil sekali tulisannya perbuluan ya dulu sanggul kecilin dulu sanggul jadi mungkin nama desa kiri kanan ini bisa beda juga kali ya jadi kalau pas kulihat di kanan nama desanya ya mungkin di kirinya itu udah lain ini ada gereja apa gedung serba guna ini kalau gereja kayaknya ada menaran kerja yang sangat besar hati-hati sosor gutting panah buat bangunan kosen wah ada rumah ada batak batak jadi untuk kesilikalang ini saya pertama kalinya teman-teman seumur-umur saya belum pernah kesini ini kalau teman-teman juga baru melihat pertama kali sama seperti saya sama lah ini sudah asfalt yang tua kembali ya tidak ada perbaikan jalan nah ini agak agak mending ini bisa juga ya oh ada bus bintang utara ya lihat sini maka ini memang jalan ke sini atau mau pulang atau mau ke bekel susah ya menjadi bus ini sampai jumpa di teman-teman selamat menikmati jadi ini sudah menurun dan kelihatan lembah sebenarnya di depan sana lembah yang luas banyak ketemu lagi semakin menurun selamat menikmati ini bagus pemandangannya kelihatan lembah jalurnya juga lurus menurun jadi saya tidak bisa pelan-pelan disini karena bus yang belakang saya ini ngebut sekali kalau aku kasih dia di depan di belokan yang kecil dia susah ya lambat jadinya tapi kalau di jalur lurus begini dia akan sangat cepat ini sudah bagus jalan disini parbuluan satu ya desa parbuluan satu jalanannya bagus kalau bus disini enak melajunya karena memang jalannya bagus juga cenderung lurus jalannya dan hawa disini sudah sedikit panas ya daripada di jalur dolok sanggul tele tadi itu sangat dingin disini sudah mulai hangat karena ini semakin menurun terus gereja KBP ikan saya persaurang wow kelihatan bukit bukitnya duas bukit ke kiri lembah ya lembah yang bagus ya alam dairi yang indah itu lembah yang dua lembah rumputan yang dua shhhh woi jadi itu adalah bukit bukit gundul ya Tetapi di bawahnya ini kekira ditanamnya bersawan ternyata rumputan Tuh ada kuda Oh ada kuda Saya pilih kuda dulu lah, biar kena lewat itu Tuh ada kuda Kuda Saya mau lihat kuda dulu ya sebentar Oke jadi saya sekarang berada di desa Perbuluan ya Padang Sabana yang luas disini Sangat tinggi Ada Seluruh air yang deras Ini persis di pinggir jalan Kuda liar Bukan kuda liar ini Kuda peliharaan Kudanya kayak kebo ya Hehehe Main lempur-lempuran tuh Ayo siadu Disana juga ada di ujung sana Ini di padang Sabana ya Disana juga ada tuh Bukit Air mengalir Terima kasih 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 Terima kasih